Youtuber Edo Putra yang membuat prank daging kurban berisi sampah kini ditangkap kepolisian. Dari keterangan keluarga, prank yang dibuat ternyata hanyalah settingan belaga. Korban prank tersebut sebenarnya adalah ibu kandung Edo sendiri. Keluarga juga menegaskan Edo sudah dua kali melakukan prank tersebut selama dua bulan menjadi Youtuber. Paman Edo, makmun 38 tahun menjelaskan dua korban prank yang ada di dalam video adalah ibu dan juga orang tua dari teman Edo. Makmun menuturkan Edo baru dua bulan terakhir menjadi Youtuber. Prank yang ia buat juga bertujuan untuk mencari sensasi belaga. Paman Edo menjelaskan keponakannya itu sudah dua kali melakukan prank tersebut. Prank pertama yang ia buat adalah membagikan amplop THR kosong pada warga saat Hari Raya Idul Fitri. Pembuatan video prank kedua dilakukan di kawasan Kompleks Gria Asri Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Terkait penangkapan Edo, pihak keluarga berharap agar Edo segera dibebaskan. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Edo hanya kenakalan remaja saja. Ia juga mengaku sudah sempat menasehati Edo agar tidak melakukan hal serupa. Terus koordinasi ke penyidiknya seperti apa? Belum tahu ini. Belum bermasi. Terus harapan kita sepihak keluar dulu seperti apa? Ya, paling-paling jalan solusinya yang terbaik kan. Semuanya dia bisa jadi pelajaran untuk dia ke depan. Mungkin tidak mau solusinya dari pihak yang berwenung. Itu harapan keluarga kita, Pak? Minta-minta di paske macam mana? Ya, kepengennya sih itu. Walaupun kepengennya ini lepaskan. Baru sih, belum sampai 2 bulan. Tahu kita, Pak, kalau pos ini? Pernah cerita, cuma tidak ada yang paham. Itu kan masalah youtuber sekalau begitu. Tidak pernah kita nasih hati, Pak? Pernah sekali. Itu kan masalah tahun kemarin, masalah THR kosong itu. Pernah buat juga sebelumnya, THR kosongnya? Iya, cuma namanya budak, kan? Kalau grup di bawah pengawasan gitu kan, itu kan? Pak, apa benar yang di prank itu? Sebenarnya masih keluarga yang ibu-ibu itu? Benar, itu untuk Oreo. Misikonya, oh yang bikin konten itu ya? Untuk dalam artian, Pak mana, Pak? Maksudnya? Untuk kandung atau kandung? Untuk kandung. Oh, itu memang sudah disettingan? Iya, settingan untuk kandung dia. Cuma untuk kepentingan konten, ya? Kandung. Kandung. Ini ibu-ibunya, Pak? Ibu-ibunya siapa namanya, Pak? Mereka kandung-kandung ayu itu lah. Kita ini memang kandung nggak? Memang masih ponan lah, sejak berlelisnya. Alamat yang bersangkutan di mana, Pak? Di Sukajadi, Pak. Jalan apa? Di kerumahan kiriya Perwira Asri, Pak. Di Banyu Asin? Banyu Asin. Namun lengkapnya nggak tahu. Itu sebelum lebaran, abis itu sebelum lebaran, Pak? Bikin video itu. Sebelum lebaran, ya? Kayaknya sebelum, kayaknya. Sebelum lebaran, ya? Tidak pernah cerita sih. Kalau mau buat video, tidak pernah cerita. Tidak pernah cerita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!